Transaksi jual-beli barang dan atau jasa saat ini dapat dilakukan dalam genggaman tangan yang berbasis jaringan elektronik atau lebih sering disebut elektronik commerce atau e-commerce. Kemudahan dan pesatnya perkembangan transaksi e-commerce mempunyai potensi yang tinggi dalam perekonomian, sehingga pemerintah menjadikan pendataan e-commerce sebagai salah satu program prioritas nasional tahun 2024. Untuk itu BPS menjelenggarakan survei e-commerce 2024 sebagai tindak lanjut dari program prioritas nasional ke-1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mendukung pelaksanaan survei, BPS Provinsi Jawa Tengah menjelenggarakan pelatihan petugas survei e-commerce 2024 di Haris Hotel Sentralen Semarang pada 18-19 September 2024. Pelatihan yang diikuti oleh seluruh petugas dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah ini dibuka oleh Ketua Tim Statistik Harga dan Distribusi BPS Provinsi Jawa Tengah, Arju Iwondo. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Triwah Yuningsih berkesempatan menutup acara pelatihan. Dalam arahannya, Endang berpesan kepada seluruh petugas agar tidak melakukan moral hazard, serta berharap pelaksanaan survei e-commerce 2024 ini akan terlaksana dengan lancar sesuai jadwal dan memperoleh data yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!